Sederolun, Syafrizal Rosman, 48 tahun mantan kuli bangunan yang awalnya hanya coba-coba memudidayakan ayam petelur dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya, ternyata membuahkan hasil. Lokasi pemudidayaan ayam petelur ini bertempat di desa Ketapang Indah, Kecematan Singkil Utara, Aceh Singkil. Syafrizal memulai usaha tersebut pada tahun 2014. Pertama ia hanya memelihara 200 ekor ayam petelur yang dibelinya dari Medan, Sumatera Utara. Kemudian ayam tersebut berkembang biak dan ia kini sukses memelihara 2.000 ayam petelur. Dalam sebulan ia dapat meraih omset sekitar 60 juta rupiah dari hasil penjualan telur ayam yang dipeliharanya. Kalau rata-rata berapa butir berhari? Rata-rata dapat 80 persen, Bang. Rata-rata dari 1.500 yang ada populasi sekarang. Kalau hitungannya keuntungannya? Keuntungannya bersih itu sekitar 400-an, Bang. 400-an dua hari, dengan harga sekarang, Bang. Kalau pemasaran apa ada kendala? Kalau pemasaran sampai saat ini tidak ada, Bang. Sebab masih kurang lagi ternak kita, nih. Kebutuhan telur di Aceh Singkil cukup besar, Bang. Cuman populasi ternak tadi kita masih kurang. Ya, tapi dikatakan masih kurang, Bang. Masih jauh kali cukup. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi On TV.